. Sudarlun Bangunan Asrama Mahasiswa Woila Aceh Barat, Kamis 29 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, terbakar. Bangunan Asrama yang memiliki tujuh kamar dihuni mahasiswa yang kuliah pada beberapa perguruan tinggi di pusat kota Melabu. Untuk memadamkan api, armada kebakaran dari BPBD dikerahkan ke lokasi serta turut dibantu Polri, TNI, dan masyarakat sekitar. Selain Asrama yang bangunan papan, api juga ikut membakar satu rumah permanen yang bersebelahan milik Mahmud. Tidak ada korban jiwa, namun semua isi bangunan di Asrama Ludes, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tiba-tiba lagi tidur? Haa, masih lagi tidur. Tiba-tiba, sudah ada rasa panas? Haa, tidak tidur sementara ini. Kerawak apa dari sebelah sana lagi? Dari sebelah kamar satu lagi sampai. Langsung menyelamatkan diri dulu. Ini kondak, eh, kondak satu. Eh, kondak satu. Eh, ini kondak satu. Kalau punya bangnya, kenapa ada? Kalau punya bangnya, kurang tahu. Karena batu yang bagus, coba listrik yang ada api yang sudah jadi kopar di jindih. Dari melabung Rizwan, Serambion TV.